Pada masa lalu, sejumlah raja yang pernah naik tahta di Bali cenderung berusia pendek dan rakyat pun mengalami kegeringan sampai akhirnya serijaya kesenung naik tahta. Briao yang merupakan salah satu keturunan dinasti Warmadewa jadi penasaran. Misteri apakah sebenarnya yang sedang menyungkup keluarga kerajaan? Kenduk Supatra dalam bukunya berjudul Baban Usana Bali Pulina ada menuturkan kisah menarik terkait dengan masalah itu. Tergugah untuk menemukan cara agar dapat menyingkap misteri itu Pada suatu malam, serijaya kesenung datang ke Pura Dalam Kedewatan atau Pura Dalam Puri di Besaki. Di sana, di pariangan Yang Batari Durga, beliau lalu melakukan yoga semadi. Setelah melakukan penunggalan bayu sabda idap dan memohon agar dianukurahi petunjuk dan usia panjang serta negara aman sentosa, Didahyang Batari Durga berkenan memberi pawisik bahwa Raja-Raja Bali sebelumnya berusia pendek karena tidak lagi menyelenggarakan upacara biakala atau korban suci pada setiap dungulan. Itulah sebabnya mengapa beberapa raja sebelumnya wafat setelah bertahta hanya dua tahun. Sebagian besar rakyat Bali pun mengalami hal serupa ditimpa kegeringan. Mereka dikatakan mendapat kutukan dari dewata sebab tempat-tempat suci tidak dirawat sebagaimana mestinya dan dibiarkan rusak. Tidak ada lagi yang peduli pada ajaran Dharma, pun tidak ada lagi ketertiban di tengah masyarakat. Penyakit pun merajalera seakan negara akan segera hancur. Percekcokan timbul di mana-mana pada setiap menjelang kalatiga dan itu mengakibatkan banyak kematian. Idah yang bertaridurga kemudian menasehati Sri Jaya Kesunuh agar tetap sujud bakti kepada yang widi kembali melakukan upacara korban suci biakala pada setiap kalatiga neng dungulan yang jatuh pada hari Anggarawage atau Selasawage. Selain itu, setiap warga mesti mempersembahkan sesaji kepada para dewa membasang penyor di depan pintu pekarangan setiap rumah warga masing-masing. Intinya, kembali kepada tradisi yang sudah pernah dilakukan oleh para leluhur. Sri Jaya Kesunuh sangat bersyukur karena Idah yang bertaridurga berkenan memberi petunjuk. Setelah itu, beliau lalu memerintahkan kepada seluruh rakyat untuk memperbaiki paryangan yang ada seperti Satgahyangan, Kahyangan Tiga, serta Kebuyutan. Rakyat pun kembali menyelenggarakan upacaraiannya untuk bumi seperti pernah dilakukan para leluhur yang menyebabkan negara aman dan tentram serta terhindar dari segala penyakit dan malapetaka. Setelah Sri Jaya Kesunuh wafat yang naik tahta menggantikan beliau adalah putranya yang bernama Sri Jaya Pangus. Raja ini kemudian memindahkan pusat pemerintahan kebedahulu. Aci-Aci di Satgahyangan dan Purabetsaki terus dilanjutkan berikut yaitnya pembersihan bumi. Selain itu, diselenggarakan pula Tawureka Dasarudera yang disaksikan oleh Sabteresi bersaudara yakni Empu Keta, Empu Kananda, Empu Wiradnyana, Empu Wita Dharma, Empu Raga Runting, Empu Prateka, dan Empu Dangka. Setelah Sri Jaya Pangus berpulang, beliau digantikan oleh Sri Eka Jaya Lancana yang lahir dari seorang putri kediri. Pada masa pemerintahan beliau dianugerahkan tata pengaturan rakyat Kabula, wilayah desa dengan subahnya yang ditulis pada lemaran piagam. Isi piagam itu menyatakan bahwa penduduk desa Kabula diperkenankan membuat persawahan di sebelah Tenggara dan hutan-hutan raja dibebaskan dari pajak karena saluran airnya terputus. Kemudian, bila sudah menghasilkan, area persawahan baru itu dapat dipergunakan untuk membuat saluran air baru untuk sawah-sawah Kabula. Saluran air yang sebelumnya berada di belakang Purul Kabula kemudian dipindahkan sehingga berada di sebelah bawah depan area Purul Kabula. Piagam itu berangkat tahun Saka 1122 atau 1200 Masehi. Adapun Purul Pusuk Kabula ditetapkan sebagai tempat bersemayamnya, tidak betara dibesaki ketika kembali dari pantai Kloto. Warga Kabula wajib menyediakan jamuan makan dan pengiring betara dengan memanfaatkan pemasukan urunan atau pajak sawah di wilayah desa Kabula berupa beras dan buang. Demikian pula untuk pemeliharaan kahyangan dan lain-lainnya dibebaskan untuk menggunakan seisi hutan, tegalan, dan sawah di wilayah desa Kabula sebab semua wilayah desa dikuasai oleh Pusuk Kabula. Yang naik tahta kemudian adalah pasangan kembar buncing atau kembar laki perempuan bergelar Sri Masula Masuli. Selanjutnya pasangan kakak beradik itu digantikan oleh putra sulung mereka yang bernama Sri Hyang Sidi Mantra Dewa. Beliau adalah seorang yogi besar yang terkenal sangat sakti. Semua ucapannya mengandung kebenaran dan sidi. Terima kasih telah menonton!